Akhirnya, gue lanjutin lagi nonton Kaiju No. 8. Dan gue bisa bilang, ada beberapa scene yang gue suka banget pas nonton anime ini. Terutama yang berhubungan dengan Kafka. Yang mana, dari 4 episode yang gue tonton, ada beberapa scene yang menurut gue bikin Kafka ini cukup keliatan kerennya. Walaupun kita tahu kalau kelakuan orang tua satu ini bener-bener bikin geleng-geleng kepala. Sebelum kita mulai, gue mau ngasih tahu kalau video ini dibuat pas anime Kaiju No. 8 ada di episode 4. Jadi kalau ada scene-scene lainnya yang gak kalah badass di episode selanjutnya, jadi itu maklum banget kalau scene tersebut gak masuk video kali ini. Dan diperingatkan kalau video ini mengandung spoiler. Mau tahu ada apa aja? Bersama gue Cepi, dan ini adalah beberapa scene badass dari Kafka Heibino di anime Kaiju No. 8 versi channel Cepi Bara. Tapi sebelumnya, jangan lupa buat follow dan subscribe channel Cepi Bara ya. Thank you! Yang pertama adalah Kafka melawan Kaiju yang mirip laba-laba. Scene ini ada di episode 1, saat Kafka dan Ichikawa telah selesai dengan pekerjaan mereka sebagai tukang bersih-bersih mayat Kaiju. Setelah ngobrol-ngobrol sedikit dengan juniornya ini, Kafka dengan refleksnya melindungi Ichikawa dari gigitan Kaiju satu ini. Dan dirinya menjadi umpan untuk dikejar oleh Kaiju laba-laba yang meresahkan ini. Meskipun tidak memiliki kekuatan apapun untuk melawan, orang tua satu ini tetap berlari dengan kecepatan yang stabil. Oh iya, disini Kafka belum mendapatkan kekuatan Kaijunya ya. Jadi yang bisa dia lakukan hanyalah berlari saja. Yang menurut gue dia ini hebat adalah dia bisa berlari dengan kecepatan, yang bisa dibilang cukup cepat kalau dibandingkan dengan Kaiju yang mengejarnya. Beberapa kali memang Kafka ini hampir ditangkap oleh Kaiju laba-laba ini. Tapi dengan usahanya, dia akhirnya bisa lepas meskipun ujung-ujungnya harus terluka karena terkena serangan dari Kaiju ini dan ditolong oleh Ichikawa. Yang kedua adalah saat Kafka menolong anak kecil bersama dengan ibunya di rumahnya yang hancur. Nah ini pas udah dapet kekuatan Kaijunya nih. Setelah Kafka mendapatkan kekuatan Kaijunya dan harus lari dari rumah sakit, dia merasakan seperti ada Kaiju lainnya yang mirip dengan Kaiju yang menyerang Kafka dan juga Ichikawa. Yang mirip laba-laba itu loh. Dan bener aja saat ganti scene, ternyata ada anak dan ibunya yang terjebak di rumahnya yang telah hancur. Si ibu terjebak dan tertindih reruntuhan rumahnya. Sementara sang anak berusaha mengeluarkan ibunya dari situ. Dengan heroiknya, yang sebenarnya nggak juga sih, Kafka datang dengan bentuk Kaijunya dan menolong anak tersebut beserta ibunya. Dengan cara menghajar Kaiju tersebut. Lalu setelahnya, Kafka mengeluarkan kekuatan Kaijunya yang mengeluarkan semacam gelombang elektromagnetik dari dalam tubuhnya. Dan menghajar lagi Kaiju tersebut dengan satu pukulan saja sampai Kaiju tersebut pecah berkeping-keping. Yang terakhir adalah scene saat Kafka menyelamatkan Shinomiya. Maju lagi ke saat yang lain. Di sini Kafka dan Ichikawa akhirnya berkesempatan untuk mengikuti ujian masuk dari Japan Defense Force. Kafka dan Ichikawa bertemu dengan seorang cewek bernama Kikoru Shinomiya. Dia ini cewek yang OP banget dari segi kekuatan. Bahkan saat tes, Shinomiya sangat unggul dari peserta yang lainnya. Bahkan dia dapat mengalahkan Honju. Yang merupakan Kaiju besar yang menjadi target dari tes kali ini. Tes pun akhirnya telah selesai dan ditutup. Dan seluruh drone yang menjadi alat untuk mengawasi peserta pun dikerahkan untuk mundur. Tapi sayangnya secara misterius para Kaiju yang telah dikalahkan ini hidup kembali. Dan Shinomiya pun diserang oleh Kaiju yang dapat berbicara. Lebih pintarlah dari Kaiju yang lainnya. Kaiju satu ini menyerang Shinomiya hingga sekarat. Dan untungnya Kafka datang dengan bentuk Kaijunya dan menghajar Honju yang sudah hidup kembali ini. Karena sebelumnya Kafka ini tidak bisa menggunakan kekuatan Kaijunya untuk melawan para Kaiju lainnya yang dipakai untuk tes. Seperti segmen sebelumnya, disini Kafka mengeluarkan energi elektromagnetik yang sangat kuat. Bahkan dapat menghancurkan sinyal dari drone pengawas yang datang kembali ke arena tes. Dan dihajarlah Honju yang telah bangkit kembali ini hingga hancur berkeping-keping. Tes pun benar-benar selesai dan Ichikawa serta Kafka yang sudah kembali ke bentuk manusianya membawa Shinomiya keluar dari arena. Dan itu dia beberapa scene yang membuat Kafka menjadi seseorang yang lebih badass dari seharusnya. Kekuatannya ini emang OP banget. Jadi gue ngerasa emang keren banget kalau Kafka ngeluarin power yang segitu gede dan kerennya untuk ngalahin musuh Kaijunya. Kalau menurut kalian gimana? Apa masih kurang badass scene-scene ini? Atau kalian tahu ada scene yang lebih baik dari ini? Coba tulis aja di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Sekian video kali ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Follow dan subscribe juga buat dapetin video tentang anime lainnya yang gak kalah seru. Like juga biar video ini FIHP. Gue Cepi pamit. See you. Bye-bye. Bye Bye. 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 Bye.